Halo viewers, kembali lagi dengan saya Gina Amesya. Kali ini saya masih membawakan berita mengenai banjir. Namun kali ini lokasinya di Bengkulu Tengah. Bagaimana kejadiannya? Yuk kita semakin. News Update. Nah viewers, kali ini banjir terjadi di daerah Bengkulu Tengah. Pada Rabu 5 Juli 2023 dan menipa beberapa desa. Serta terjadi di salah satu fasilitas sekolah yaitu SDN 14. Entah hanya itu, banjir kali ini juga membuat pagar salah satu masjid di desa Abu Sakim ikut ambruk karena hujan terjadi seharian. Kabin Darurat dan Logistik BPBD Benteng Andri Edo Saputra mengatakan sembilan desa yang terdapat banjir adalah sebagai berikut. Desa Pondok Kelapa, Desa Abu Sakim, Desa Kembang Ayun, Desa Pagar Dewa, Desa Sunda Kelapa, Desa Abu Sakim, Desa Padang Betua, Desa Kota Titik, dan Desa Talang Panjang. Viewers pasti bertanya-tanya, hujan dapat menyebabkan banjir yang terjadi di Bengkulu Tengah ini terdapat aliran sungai sehingga intensitas curah hujan yang tinggi menyebabkan air sungai tersebut meluap. Lalu dalam bencana kali ini syukurnya viewers tidak ada korban jiwa dan Satgas PPBD terus melakukan pengawasan terhadap area yang terkena bencana tersebut. Lalu sekarang ini tengah dilakukannya penerimaan peserta didik baru nih viewers untuk aktivitas PPDB yang dilakukan di SDN 14 tersebut untuk sementara akan dilakukan di rumah penjaga sekolah yang berada di dekat sekolah tersebut. Itu dia informasi terkini mengenai banjir yang ada di Bengkulu Tengah Viewers. Ikuti terus berita-berita terkini di rakyatbengkulu.diswe.id Saya Gina Mesya, sampai jumpa di berita berikutnya.